International Finance Corporation, IFC, Philip Lohoro menyebut UMKM secara signifikan masih terhambat dalam mendapatkan kredit di Indonesia. Padahal UMKM memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Kami ulas dalam menyoal pembiayaan UMKM berikut ini. Kita lihat usaha mikro, kecil dan menengah UMKM telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 60% di tahun 2017. Tercatat ada sekitar 58,9 juta UMKM di Indonesia yang menyerap sangat tinggi sekali tenaga kerja di atas kisarannya 90% tenaga kerja di tanah air. Kemudian kita lihat International Finance Corporation dalam laporannya serving the financial needs of Indonesia SMEs menanyakan kepada pelaku UMKM apa yang menjadi kunci dalam mengembangkan usaha mereka. Dua jawaban utama dari para pelaku UMKM adalah permodalan dan juga promosi atau pemasaran produk. Dan lebih jauh saat ditanya soal kendala utama dalam berusaha apa yang menjadi halangan. Jawaban mereka yang paling utama adalah 25,9% kurangnya permodalan. Kemudian hal lain yang juga menjadi permasalahan disebutkan adalah kurangnya permintaan. Dan yang terkait dengan masalah finance ini juga yang dianggap menjadi hambatan bagi para pelaku usaha. Ini adalah 9,4% manajemen keuangan. Nah kemudian kita lihat ini akses permodalan menjadi salah satu kendala di Indonesia. Dalam sebuah studi International Finance Corporation ini di laporan yang sama juga menanyakan kepada pelaku UMKM apa yang mereka harapkan dari lembaga keuangan ya. Nah ini dia sumber-sumber pendanaan UMKM. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Miratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.